Intro Baiklah, saya kembali di Denama Indonesia Di segmen kedua tadi, seperti yang saya sampaikan Ustaz Fikri Hayakal akan menyampaikan Betapa fenomena banyaknya Orang menghalalkan Segala cara untuk meraih sesuatu Untuk meraih nafsunya Ustaz Fikri Hayakal akan memaparkan Lebih luas lagi, kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du Yang mulia para ulama, para kiai, para asatis dan asatizah Wabil khusus guru kita, Ustaz Sahdan Yang saya hormati Allahumma arinal haqqa Kepada saya ya Allah yang batil Dan berilah kekuatan untuk menghindari hal-hal yang batil Kita diajarkan doa ini, kita baca doa ini Dengan harapan Allah memberikan petunjuk yang hak dan yang batil Lalu Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk mengikuti yang hak dan menjauhkan yang batil Sekarang persoalannya Banyak yang batil dibungkus pakai hak Ini ribet ini urusan Banyak yang batil dibungkus jadi hak Yang memang hak dianggap remeng-remeng Ini sekarang nih Contoh gampangnya begini nih Dulu Orang kalau pacaran Jangankan Berpelukan Megang tangan aja udah dianggap tabu Betul apa enggak? Dulu Orang kalau pacaran Jangan pelukan Megang tangan aja Sudah dianggap tabu Sanksi sosial luar biasa Kearifan lokal sungguh Kita tahu yang mana hak Yang mana batil Sekarang yang batil Dibungkus Berada-rada hak Itu dipamerkan Ditontonkan kita setiap hari Ya Allah lihat sajalah Di pusat-pusat perbelanjaan Misalnya Di tepian jalan Di sepanjang perjalanan Muda-mudi luar biasa Sudah bukan lagi bergandengan tangan Tapi sudah juga berpelukan Bahkan sekarang ini Anak-anak muda kita Ini muda-mudi Pacaran itu Kayak orang beli sepatu Orang kalau beli sepatu Kan nyobain Mau Beli mah belum tentu Iya kalau sepatu Dicobain Tidak ada bekasnya Betul apa enggak? Yang parah ini sekarang Yang batil Dibungkus Jadi hak Itu disajikan Itu dipropagandakan Itu selalu didengungkan Dan punya narasi Dalam kehidupan kita Sementara Sementara Orang-orang yang berpijak Di atas nilai-nilai hak Menegakkan keadilan Menegakkan yang hak Memang hak Itu dianggap aneh Ngajarin orang Biar pada benar Jangan sampai Bercampur Antara Lain jenis Dianggap kolot Ada yang begitu kan Sehingga orang yang Memang berada Dan berjalan Di atas nilai hak Dianggap asing Sekarang ini Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara Para pemirsa Memenuhi keinginan Diperbolehkan Selama cara-cara Dalam pemenuhan Keinginan itu Sesuai dengan Syariat agama Islam Yang tidak boleh itu Kalau hak dan batil Dicampur Apalagi kalau mengikuti Yang batil Mencampur saja Tidak boleh Apalagi mengikuti Yang batil Kalau cara-cara Untuk Menuhi keinginan Lalu menggunakan Cara-cara Yang batil Na'udzubillah Suma na'udzubillah Akan menimbulkan Malapetaka Bagi dirinya Bapak, Ibu Saudara-saudara Kau muslimin Yang saya cintai Yang namanya Keinginan itu kan Manusia hidup Bu Ini jamaah Masjid Beitul Hidayah Ini kan Pada punya Keinginan ini Betul apa enggak Yang namanya Orang hidup Pasti punya Keinginan Betul apa enggak Kalau yang Kaga punya Keinginan Orang yang Sudah terbujur Kaku Tuh Udah gak punya Keinginan Manusia hidup Pasti Punya Keinginan Apalagi ini Wajah-wajahnya Banyak banget Kepengenannya Begini Keinginan Keinginan Orang hidup Pasti Kaga terbatas Tapi ketahui Dan sadarilah Kemampuan kita Pasti Terbatas Keinginan Boleh saja Bahkan kita Capai Keinginan itu Agama Nyuruh Tapi harus Dengan cara-cara Yang sesuai Dengan syariat Agama Jangan Menggunakan Cara-cara Yang batil Tadi Ustaz Harul Sudah ngasih tahu Pengen Naik jabatan Lalu Jilat Atas Injek Bawah Sikut Kiri Kanan Ini cara-cara Yang batil Dan anehnya Ini dijadikan Koalisi Biasanya kan Umumnya begitu tuh Di satu instansi Di satu departemen Kalau mau naik Jabatan Sikut Kiri Kanan Jilat Yang atas Injek Yang bawah Ini cara-cara Yang hak Ketahuilah Ketika Jabatan Sudah tercapai Dengan syarat Cara-cara Seperti itu Jabatannya Tidak akan Membawa Keberkahan Kalau Menghasilkan Harta Hartanya Pun Tidak akan Membawa Keberkahan Yang namanya Keberkahan Saudara Kebaikan Makin Terus Bertambah Dan Berkepanjangan Wallahu'alam Masya Allah Luar biasa sekali Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Fikri Haikal Tadi Betapa kita Digambarkan Kembali Saking Seringnya Kita Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang kita inginkan Kita Membungkus Kebatilan Itu Dengan Sesuatu Yang hak Kita Menyamarkan Kebatilan Itu Dengan Sesuatu Yang hak Lantas mungkin Pertanyaan yang terjadi Di antara kita Lalu bagaimana Ustaz Ketika kita Tidak bisa Meraih itu Kalau Kalau tidak Kita Menggunakan Segar Cara Kita Tidak Bisa Meraih Hal-hal Yang kita Inginkan Nah Ini Saya yakin Menjadikan Pertanyaan Atau Diskusi Yang Sangat Menarik Di Segmen Berikut Ini Tetaplah Di Damai Indonesia Allah Tuhan Yang Esa Tiada Tuhan Selain Dia Pencipta Alam Semesta Beserta Seluruh Isinya Muhammad Tusan Tuhan Membawa Kitab Al-Tuhan Wajib Kita Amalkan Itulah Jalan Keselamatan